Calon Presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP yaitu Anies Baswedan bertemu para relawan dan kader partai pendukung di Balai Villa Woodi Parigi Kabupaten Pangandaran pada Selasa, 25 Juli 2023. Dalam kesempatan tersebut Anies mengingatkan kepada para relawan dan kader partai supaya tidak berkompetisi. Terutama dalam menunjukkan siapa yang paling dominan tetapi memperkuat soliditas memenangkan perubahan. Selain itu, Anies meminta para relawan dan kader untuk mengesampingkan peta Pilpres 2019. Menurut Anies kemenangan atas perubahan adalah kemenangan bangsa ini bukan sekedar memenangkan satu orang atau satu golongan. Perubahan yang ingin dilakukan Anies demi kepentingan bangsa dan mensejahterakan rakyat Indonesia. Anies juga mengatakan bahwa perjuangan ke depan akan penuh dengan tantangan. Kendati demikian, Anies optimis bisa menghadapi semuanya berkat dukungan para relawan dan kader. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan subscribe, dan share ya!